Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama Syantika Hualung. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 18 Januari, pada pukul 10.30 malam, pihak kepolisian mendapat laporan dari seorang wanita yang menangis karena menemukan ibunya kecelakaan. Wanita itu mengatakan bahwa ibunya dalam keadaan tidak sadar dan menyuruh mereka untuk segera mengirim ambulan. Polisi dan pihak ambulan langsung datang ke rumah tersebut dan mereka menemukan seorang wanita tergeletak di bah kamar mandi yang ada di lantai dua rumah tersebut. Tim dokter berusaha menyelamatkan wanita itu, namun wanita tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah polisi menanyakan kepada anaknya, ternyata wanita itu bernama Linda Anderson dan dia adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di rumah itu bersama dengan tiga orang anaknya. Yang melaporkan kejadian itu adalah dua anak Linda yang bernama Sandra saat itu berusia 16 tahun dan adiknya yang bernama Elizabeth yang kala itu berusia 15 tahun. Mereka menjelaskan bahwa malam itu mereka keluar bersama dengan dua teman lainnya untuk makan malam di restoran. Mereka meninggalkan rumah itu pada pukul 6 sore dan pada saat itu ibunya sedang ada di kamar mandi berendam. Ketika mereka pulang pada pukul 10.30 malam, mereka mencari keberadaan ibunya dan mereka menemukan ibunya dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam bah kamar mandi. Polisi sangat kasihan melihat dua gadis itu karena mereka hanya menghandalkan ibunya dan kini ibunya telah tiada. Polisi menghubungi saudara Linda dan menyuruh wanita itu untuk menjaga Sandra dan Elizabeth. Penyidik tidak menemukan adanya pintu rusak, bahkan dalam tubuh korban juga tidak ada tanda-tanda perlawanan. Sepertinya Linda tenggelam di dalam bah kamar mandi saat dia berendam. Penyidik menyatakan bahwa kematian Linda murni karena kecelakaan. Pia forensik juga menyatakan bahwa di tubuh korban tidak ada luka atau sidik jari orang lain, mereka hanya menemukan di dalam darah korban terdapat kandungan alkohol yang sangat tinggi, yaitu 400 miligram per 100 mililiter, yang dimana itu 5 kali lebih besar dari apa yang diperbolehkan. Keadaan itu sangat berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian, dan di kamar mandi tersebut juga terdapat dua gelas vodka. Menurut dua anak Linda, ibunya itu adalah pemabuk berat, dan setiap hari ibunya menghabiskan waktu luangnya hanya dengan minum dan juga berendam. Linda Anderson lahir pada tahun 1959 di negara Polandia, dan setelah dia cukup umur, Linda memutuskan untuk pindah ke negara Kanada untuk memulai kehidupan barunya. Linda memilih tinggal di wilayah Ontario karena di sana dia sangat menyukai lingkungan tersebut. Di sana Linda menemukan pasangan hidup yang bernama Karobin. Tidak lama setelah mereka berdua berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, dan pada tahun 1987, Linda melahirkan anak pertama mereka, yang mereka beri nama Sandra. Dan setahun kemudian, Linda melahirkan Elizabeth, yaitu anak kedua mereka. Keluarga itu awalnya sangat harmonis dan bahagia, namun karena Karobin belum siap dengan semua tanggung jawabnya, dia masih menginginkan kebebasan dan juga menikmati indahnya dunia luar. Akhirnya Karobin meninggalkan keluarganya itu dan pergi begitu saja. Setelah Linda bercerai dari suaminya, Karobin sama sekali tidak membantu Linda untuk membesarkan kedua anaknya, bahkan kedua anak itu pun tidak pernah melihat ayah kandungnya lagi setelah ayahnya pergi. Linda harus bekerja dan mengurus dua anaknya sendirian, dan karena capek juga stres, Linda akhirnya mencari pelarian dengan meminum alkohol. Walaupun Linda tahu bahwa alkohol tidak pernah menyelesaikan masalahnya, dan hanya menambah kesedihannya, dia tidak punya pilihan lain kala itu. Menurut dua anak itu, ibunya sering merasa dia mabuk, namun mereka tidak tahu bagaimana cara membantu ibunya agar dia bisa bahagia bersama mereka. Suatu hari Linda berpikir bahwa rumahnya itu butuh sosok seorang lelaki, dan akhirnya Linda bertemu dengan seorang pria bernama Dow, dan tidak lama setelah itu mereka pun akhirnya menikah. Linda melahirkan satu orang anak laki-laki dari suaminya Dow yang mereka beri nama Bobby. Setelah kelahiran Bobby, Dow menunjukkan sifat aslinya yang dimana dia sangat temperamental, dan juga suka memperlakukan dua anak tirinya dengan cara yang tidak wajar. Sandra dan Elizabeth tidak berani mengatakan kepada ibunya, apa yang telah ayah tirinya lakukan kepada mereka, namun mereka mengatakan semua apa yang terjadi kepada pastor yang ada di tempat tersebut. Pastor itu tidak membantu melaporkan ke polisi, namun dia mengatakan kepada Sandra untuk mengkonfrontasi ayah tirinya, dan juga berani untuk melawannya. Sandra dan Elizabeth bertahun-tahun menjadi korban kekerasan ayah tirinya, dan mereka berjuang sendirian. Pada tahun 2001, akhirnya Dow ditahan oleh polisi, karena salah satu tetangga di sana melaporkan kekerasan yang terjadi di rumah Linda. Dow akhirnya dipenjara, dan Linda mengajukan perceraian dengan suami keduanya. Dua kali menikah, namun Linda tidak mendapat kebahagiaan, dan semua itu membuat Linda semakin depresi. Linda meminta kepada dua anaknya, yang kini sudah tumbuh remaja, untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga untuk menjaga adiknya. Linda harus bekerja di beberapa tempat dalam satu hari, bahkan dia harus berangkat dini hari, dan pulang pada malam hari. Linda merasa bahwa beban dalam hidupnya sangat berat, dan jalan satu-satunya, untuk membuat dia melupakan masalah tersebut, hanyalah dengan minuman. Melihat kebiasaan buruk Linda, dan juga penjelasan kedua anaknya, penyidik menyatakan, bahwa Linda tenggelam sadia dalam keadaan mabuk, dan kasus kematian Linda akhirnya pun ditutup. Saat Linda masih hidup, dia telah membeli asuransi jiwa untuk dirinya, maka kini setelah Linda meninggal, uang asuransi tersebut harus dibagi dengan tiga orang anaknya. Sandra dan Elizabeth mereka mendapat 133.000 USD, sedang Bobby, dia mendapat uang sebesar 67.000 USD. Namun karena Sandra dan Elizabeth masih anak di bawah umur, maka uang tersebut, mereka berikan kepada tantenya. Tantenya pindah ke rumah Linda, untuk mengurus dua keponakannya itu, sedang Bobby, mereka berikan kepada anggota keluarga lainnya. Sebelas bulan setelah kematian Linda, polisi mendapat laporan dari seorang anak remaja, yang bernama Charlie. Pada tahun 2003, Charlie mendatangi kantor polisi, dan mengatakan, bahwa dia adalah sahabat dekat Sandra. Di sana dia mengatakan, bahwa Linda bukan meninggal karena kecelakaan, namun kematian Linda ada di tangan kedua anaknya. Penyidik sangat syok, karena jika itu benar, selama ini mereka telah dibohongi, oleh Sandra dan juga Elizabeth. Penyidik menyatakan, bahwa di tempat kejadian, sama sekali tidak mereka temukan hal yang mencurigakan, namun Charlie mengatakan, bahwa dia tahu semua kejadian malam itu, karena Sandra sendiri, telah mengatakan semua rencananya. Charlie pun mengatakan, semua kejadian dengan sangat detail, dan polisi kini percaya, karena semua yang dikatakan Charlie, benar adanya di tempat kejadian. Penyidik menyuruh Charlie, untuk membuat Sandra dan Elizabeth, mengakui apa yang telah mereka berbuat, dan penyidik memberikan mobil baru kepada Charlie, lengkap dengan alat penyadap suara, dan juga kamera di dalam mobil. Charlie selama dua bulan, mengajak Sandra dan juga Elizabeth, untuk jalan-jalan, dan Charlie tahu, Sandra dan Elizabeth, mereka adalah pengguna narko. Di dalam mobil, Charlie berusaha memulai obrolan mereka, mengenai kematian Linda, dan tanpa mereka sadari, Sandra dan Elizabeth, mengatakan sambil tertawa, bahwa mereka lebih jenius dari polisi. Sandra dan Elizabeth juga menjelaskan, bagaimana mereka berdrama, di depan polisi dan penyidik, di malam kejadian itu. Namun semua itu membuahkan hasil, karena kini, mereka bisa hidup dengan sempurna. Penyidik mendengar semua percakapan mereka, dan penyidik sangat shock, mendengar bagaimana dua bersaudara itu, sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Sandra dan Elizabeth sangat menginginkan kehidupan, seperti teman-teman lainnya, di mana mereka bisa shopping, jalan-jalan, makan di restoran mahal, namun semua itu, tidak pernah mereka dapatkan, karena ibunya tidak memiliki uang yang cukup. Kalaupun ibunya punya uang, uang tersebut akan ibunya pakai, untuk membeli alkohol, dan akan dia minum sendiri. Berawal mencuri minuman ibunya, mereka pun jadi kecanduan, dengan alkohol tersebut, hingga akhirnya mereka berandai-andai, untuk pergi ke klub malam, dan minum bersama dengan teman-temannya. Ibunya Linda mengatakan kepada mereka, bahwa dia telah membeli asuransi jiwa, sebesar lebih dari 200 ribu USD. Maka Sandra dan Elizabeth, mulai menyusun rencana, jika ibu mereka meninggal, maka uang asuransi tersebut, akan menjadi milik mereka, dan mereka akan mendapat kehidupan, yang selama ini, tidak pernah mereka dapatkan. Sandra dan Elizabeth, mereka telah merencanakan, untuk pindah ke wilayah Eropa, dan akan membeli rumah di sana. Lalu di rumah tersebut, mereka akan membangun pertanian ganja. Sandra dan Elizabeth pun mencari informasi di internet, bagaimana cara membunuh, tanpa meninggalkan jejak. Dari internet, Sandra menemukan, dari cara membunuh dengan senjata api, senjata tajam, dan yang terakhir dia temukan, adalah kematian dengan cara tenggelam. Sandra dan Elizabeth mengatakan, semua penemuannya itu, kepada temannya yang bernama Charlie. Malam itu, Sandra dan Elizabeth, menunggu ibunya minum hingga mabuk, dan setelah ibunya mabuk, mereka memberikan obat pil, yang bernama Telenol. Obat Telenol ini, jika dikonsumsi dengan alkohol, akan mengakibatkan kerusakan ginjal, dan juga mempercepat detak jantung. Sedang Elizabeth, dia menyiapkan air, di dalam bak kamar mandi, untuk ibunya berendam. Setelah ibunya mengkonsumsi obat tersebut, Sandra menyuruh ibunya untuk berendam, agar ibunya bisa lebih tenang. Setelah Linda masuk ke dalam bak kamar mandi tersebut, yang sudah terisi dengan air, di sana Sandra dan Elizabeth, menenggelamkan kepala ibunya, selama kurang lebih 4 menit. Mereka meyakinkan, bahwa ketika ibunya keluar dari dalam air, dia sudah harus meninggal, karena dengan cara itu, mereka akan bisa mencairkan uang asuransi. Pada tanggal 2 Januari di tahun 2004, polisi menangkap Sandra dan Elizabeth, dan kasus kematian Linda, akhirnya mereka buka kembali. Karena kedua anak itu masih dibawa umur, maka mereka ditahan di penjara, khusus untuk anak remaja. Penyidik tidak akan cukup bukti untuk mendakwa mereka, hanya dengan rekaman pengakuan mereka, yang ada di dalam mobil, maka penyidik harus mencari bukti lain, yang lebih kuat, untuk membawa mereka ke persidangan. Sandra dan Elizabeth di depan polisi, sama sekali tidak mengakui, tentang pembunuhan tersebut, dan mereka memiliki alasan yang kuat. Di mana mereka mengatakan, bahwa pada pukul 6 sore, hingga pada pukul 10.30 malam, mereka berada di restoran, dan di restoran tersebut, juga terdapat kamera CCTV, dan juga terdapat beberapa saksi. Penyidik memang tidak punya banyak bukti, namun mereka menemukan suatu yang aneh, di dalam bak kamar mandi tersebut, karena menurut penyidik, air yang ada di dalam bak mandi itu, sudah dalam keadaan dingin. Tim forensik juga menyatakan, bahwa kematian Linda, saat ditemukan polisi, korban sudah meninggal lebih dari 5 jam. Di tubuh korban juga terdapat, kandungan obat telino, dan itu sangat tepat, dengan apa yang dikatakan Sandra kepada Charlie. Di dalam komputer Sandra, penyidik juga menemukan banyak informasi, tentang campuran alkohol, dan juga tilino. Sandra juga memiliki chattingan, yang belum dia hapus, di mana dia mengatakan semua rencananya, kepada teman sekolahnya. Ternyata, tiga teman sekolah Sandra, mereka tahu apa yang terjadi, bahkan salah satu dari mereka, telah membantu Sandra dari awal hingga akhir. Teman Sandra tersebut, memberikan lima pil tilino, bahkan ternyata dia yang menyarankan, untuk memegang kepala korban, ke dalam air selama 4 menit, dan teman Sandra itu, akhirnya juga ditangkap oleh polisi. Menurutnya, Sandra dan Elizabeth, setelah menerima uang asuransi, dari kematian ibu mereka, mereka membelanjakan baju, dan juga perhiasan yang sangat mahal. Hanya Charlie yang merasa tidak tenang, dengan apa yang terjadi kepada Linda, maka dia putuskan, untuk melaporkan semuanya, ke kantor polisi. Akhirnya di tahun 2005, Sandra mengatakan semuanya, apa yang telah dia lakukan, kepada ibunya. Di sana dia mengatakan, bahwa setelah ibunya mabuk, dia memberikan pil tilino, dan dia dibantu dengan adiknya, membawa ibunya ke dalam bak kamar mandi. Sandra dan Elizabeth, Elizabeth memakai sarung tangan, agar tidak meninggalkan sidik jari, kepada tubuh korban, dan setelah ibunya dipastikan meninggal, mereka meninggalkan rumah tersebut, dan bertemu dengan teman mereka di restoran. Pada bulan Juni di tahun 2006, enam bulan setelah persidangan pertama, akhirnya Sandra dan Elizabeth, mereka dinyatakan bersalah. Di sana, mereka berdua dijatuh hukuman, selama 10 tahun penjara, karena saat mereka melakukan kejahatannya, mereka masih di bawah umur. 10 tahun itu, 4 tahun pertama, mereka akan tinggal di sebuah yayasan anak remaja, dan 6 tahun setelah itu, mereka akan masuk ke penjara normal. Pengadilan mencabut uang asuransi dari Linda, yang diterima oleh Elizabeth, dan juga Sandra, namun ternyata, uang yang mereka pegang tersebut, tinggalkan 48 ribu USD. Pengadilan menarik uang tersebut, dan mereka berikan kepada adik mereka, yang bernama Bobby. Sedang teman Sandra yang membantunya memberikan pil, dia dijatuh hukuman, selama 8 bulan penjara. Sandra di pengadilan mengatakan, bahwa sejak dia berusia 12 tahun, sudah dinodai oleh ayah tirinya, yaitu Dauv, dan setelah Dauv pergi meninggalkan rumah tersebut, ibunya tidak pernah memperhatikan mereka, dan justru sibuk dengan minuman alkohol. Kebencian Sandra dan Elizabeth kepada ibunya, bertambah besar, ketika mereka masuk ke sekolah menengah, di mana teman-teman mereka, bisa keluar dan membeli apa yang mereka mau, sedang ibunya Linda, dia tidak pernah memberikan apapun kepada mereka. Setelah menjalani hukuman 10 tahun, Sandra dan Elizabeth, mereka pun dibebaskan, dan menjalani kehidupan seperti pada normalnya. Tidak banyak informasi setelah mereka bebas, hanya terdapat satu artikel, yang mengatakan, bahwa Sandra meneruskan kuliah, hingga dia mendapat diploma. Sandra telah memiliki satu orang anak, namun tanpa suami, dan di sebuah interview dia mengatakan, bahwa dia sangat menyesal, telah melakukan kejahatan kepada ibunya. Sandra baru tersadar, bahwa sebaik-baiknya orang di luar sana, ibunya tetap sahabat terbaiknya, yang pernah dia miliki. Di sisi lain, Elizabeth telah menikah, dan dia juga memiliki satu orang anak, dan kini diketahui, Elizabeth telah menjadi seorang pengacara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.